Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Namo Buddhaya Salam Harmoni Perkenalkan saya Imani Dium Permana Dengan NIM 1913-01-015 Berikasi Mobi Pendidikan Uthematika Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan alat peragaya Jelas saya buat Namun sebelum itu Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Dr. Igu Simurah Pujawan MKS Dan Bapak Ibutu Pasat Sriwawan SPD-MPD selaku pengabung mata kuliah Workshop yang telah membimbing saya Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Rupa alat peragaya ini Alat peragaya yang saya buat Bernama Cargo Box Kota Persamaan Garis Lurus Dan Transformasi Geometri Cargo Box ini Diperuntukkan untuk kelas 9 SMP Untuk menanamkan konsep Persamaan garis lurus Dan Transformasi Geometri Khususnya Dilatasi Refleksi Rotasi Dan Translasi Sebelum kita masuk Ketertanya cara penggunaan alat peragaya ini Pada baiknya kita mengetahui Kompeten komponen dari alat peragaya ini Cargo Box memiliki beberapa komponen Yang pertama Koordinat Cartesius Koordinat Cartesius Berfungsi sebagai Tempat untuk menyusun Keseluruhan konsep yang akan dibahas Yang kedua Tempat soal Tempat soal digunakan untuk menyimpan Setiap soal yang ada Yang ketiga Tempat alat Tempat alat berisi Alat-alat yang digunakan Dalam alat peragaya ini Seperti Plastik Mika Bangun Datar Busur dan Benang Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama Saya akan menjelaskan Tata cara penggunaan Cargo Box Untuk persamaan garis lurus Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Mengambil soal dari kotak soal Persamaan garis lurus Soal yang pertama Tentukan gradien garis yang melalui titik Negatif 1,0 dan 0,2 Jadi langkah yang pertama Kita harus Menentukan titik tersebut Yaitu Titik negatif 1,0 Dan 0,2 Kemudian kita buat garis yang melalui kedua titik tersebut Selanjutnya Kita buat soal dari titik C yang merupakan perpotongan tegak lurus antara kedua titik tersebut Diperpotongan tegak lurus antara kedua titik 0,0 Selanjutnya Kita akan menghitung jarak dari titik C ke setiap titik yang diketahui Jadi yang pertama Jadi yang pertama jarak dari titik 0,2 ke titik C Yaitu 1 2 Kemudian jarak dari titik Negatif 1,0 ke jarak Ke titik C yaitu 1 Sehingga Gradien dari garis yang diketahui ini Adalah 2 dibagi 1 Yaitu hasilnya 2 Selanjutnya Saya akan menjelaskan Kecara penggunaan kargo box Untuk transformasi geometri Khususnya refleksi Ambil soal dari kotak soal refleksi Tentukan bayangan segi 4 ABCD dengan titik A 1,1 B 6,1 C 6,5 Dan D 1,5 Yang dicerminkan terhadap sumbu Y Angka pertama Kita akan membuat Bangun segi 4 ABCD Ini adalah bangun segi 4 ABCD Kemudian Karena dicerminkan terhadap sumbu Y Kita ambil Plastik Mika Kemudian Ditempelkan pada sumbu Y Kemudian Taruh bangun sejenis Di atas segi 4 ABCD Yang sudah dibatasi oleh plastik Mika tersebut Kemudian Kita putar plastik Mika ini Sehingga Ini adalah bayangan dari segi 4 ABCD Dan yang terakhir Saya akan menjelaskan Tata cara penggunaan kargo box Untuk menerik transformasi geometri Khususnya rotasi Ambil kotak soal dari kotak soal rotasi Tentukan bayangan Dari titik A Yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 Yang pertama Kita akan membuat titik A Yaitu 5,7 Kemudian Kita akan memasang busur Karena Dari titik pusat 0,0 Makanya Kita pasang busur pada Titik 0,0 Kemudian Letakkan Kekik sudut Pada 0 derajat Kemudian Kita tarik Kita tarik Rotasikan Titik ini Sebesar 90 derajat Yang dinunjukkan pada busur Nah Hasil dari Rotasi titik A 5,7 Adalah Titik A aksen Ngetip 7,5 Sekian video saya Mengenai Alar peragam Cargo Box Petak persamaan garis lurus Dan transformasi geometri Terima kasih Om Santi 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 Om Tidak Terima kasih Terima kasih.